Halo ko friends, pada soal kali ini diketahui gambar berikut Nah disini panjang AD nya 12 x 4 x 5 cm CD 31 x 8 cm BD 63 x 4 cm Ditanyakan berapakah panjang BC dan AB Pertama untuk AD Nah disini kita akan ubah kebilangan atau kebentuk pecahan biasa Nah caranya AB per C sama dengan C dikali A ditambah B per C Sehingga disini caranya 5 x 12 Kemudian hasilnya ditambah 4 Sehingga diperoleh 64 x 5 Nah selanjutnya kita bagi 64 x 5 x 12,8 cm Kemudian untuk CD 31 x 8 dengan cara yang sama kita ubah ke pecahan biasa Maka diperoleh 25 x 8 25 x 8 diperoleh 3,125 cm Nah kemudian panjang BD diketahui juga di soal 63 x 4 Nah kita ubah kepecahan biasa menjadi 27 x 4 Kita bagi maka diperoleh 6,75 cm Pertama kita akan mencari panjang BC Berdasarkan gambar pada soal maka dapat kita cari panjang BC Yaitu sama dengan panjang BD dikurang panjang CD Nah kita masukkan nilainya Panjang BD kita ganti dengan 6,75 cm Dan panjang CD kita ganti dengan 3,125 cm Nah kita kurangkan maka diperoleh panjang BC 3,625 cm Sedangkan untuk panjang AB sama dengan AD dikurang BD AD kita ganti dengan 12,8 cm Dan BD kita ganti dengan 6,75 cm Kita kurangkan maka diperoleh panjang AB nya 6,05 cm Nah mudah kan? Tetap semangat ya belajarnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya